Ketika anak batuk menjadi 2 minggu, itu harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu atau orang itu ya, nyebutnya ya, orang yang batuk 2 minggu, ya tidak hanya anak, itu TBC atau bukan. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu sudah menyiapkan alat periksa yang disebut TCM atau tes cepat molekuler yang kemarin juga digunakan di COVID. Kenapa itu penting dilakukan pemeriksaan untuk memastikan seseorang itu benar-benar TBC aktif atau bukan untuk menemukan dia punya kuman supaya pengobatannya tuntas. Nah, kalau pengobatan tidak sampai tuntas dan ternyata itu TBC aktif, artinya kumannya aktif, maka kita akan menciptakan kuman resisten. Kalau kuman resisten kebal sama obat, itu makin susah kita obati dan makin susah ditanggulangi. Nah, ini sehingga teman-teman di kabupaten, ya di puskesmas, FKTB tidak hanya petugas pemerintah, petugas swasta juga ya, praktek mandiri itu kan swasta ya, klinik swasta, itu harus mengembangkan sensitivitas dan melaporkan hasilnya ke puskesmas atau dinas kesehatan setempat sehingga bisa dipetakan orang ini sakitnya di mana, alamatnya di mana, bentuk intervensinya apa. Karena ketika dia sakit, anak itu sakit atau orang itu sakit TBC, masalahnya bukan cuma ngobati, kita juga harus memperbaiki gisinya. Karena kan pasti akan bermasalah dengan gisi, karena kalau orang kena TBC itu susah makan, belum lagi yang sudah berdarah dan sebagainya. Nah, itu perlu dipetakan dengan bagus, tentu harus dilaporkan. Problemnya, rumah sakit pun yang melapor, itu hanya rata-rata 38 persen rumah sakit melaporkan kasusnya ke dinas kesehatan. Apa? Faktornya apakah karena merasa itu menjadi apa? Saya kira masalahnya sih karena mungkin tidak mau repot saja sih ya, tidak mau repot mengisi laporan gitu ya. Ini memang problem, maka saat ini kita coba mendigitalisasikan semuanya dan ini juga lagi dalam proses pembikinan di provinsi. Jadi, sehingga ketika misalnya seorang dokter, seorang bidan atau puskes, mas menetapkan seseorang itu TBC, otomatis, apalagi kan di kementerian sekarang lagi dikembangkan yang disebut dengan catatan medis elektronik. Jadi, begitu dia mengisi catatan medis elektronik, diagnosisnya itu akan langsung masuk ke sistem dan terlapor ke dinas kesehatan. Sehingga dinas kesehatan melalui jejaring, jejaringnya dinas kesehatan keupatnya melalui jejaringnya puskes, mas dan sebagainya itu akan melakukan intervensi. Nah, obat itu kan disediakan oleh pemerintah. Dan itu gratis ya Pak? Dan itu gratis melalui obat program ya, obat program. Nah, kalau misalnya itu diterapkan dengan bagus, saya yakin TBC akan menurun gitu ya. TBC akan menurun, angkanya akan menurun, sehingga kita bisa membuat masyarakat kita lebih sehat, lebih produktif secara ekonomi gitu ya. Dan tentu pada akhirnya akan mendorong kemajuan bangsa ini. Nah, itu kita harapkan. Oke. 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 Oke.